Tanya jawab Sudah ada beberapa penerbit buku Dan juga ada komunitas-komunitas Yang sudah membuat buku-buku Yang berisi akhidah Mengenalkan anak-anak tentang Tentang dirinya Tentang alam semesta Dengan memperkenalkan lingkungan Atau alam semesta bisa mengenal ropnya Dan juga mengenalkan sifat-sifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah Atau Asma'ul Husna Jadi Itu Sebenarnya buku-bukunya banyak ya Ini di dekat saya Nampak kepada Allah Bukunya enggak ada ya Ini Jadi Ada beberapa buku ya Yang bisa menjadi contoh Ya intinya adalah begini ya Ketika Anda ingin mencarikan buku Buat anak-anak Anda Maka harus disesuaikan dengan usianya Tentunya Anak usia di bawah 2 tahun Bukunya beda Beda dari bahannya Biasanya anak Bukunya bayi itu Biasanya lebih tebal Lebih lembut Lebih kuat Kemudian itu hampir semuanya bergambar Dan tulisannya hanya sedikit saja Kemudian juga yang Yang baik pula dari bukunya Buat anak-anak Anak-anak kecil ya Anak-anak di bawah 2 tahun Itu adalah Hendaknya Yang bersifat kontras Jadi Tidak begitu banyak Pernak-perniknya Boleh Bukunya berwarna-warni Tapi Jangan Terlalu banyak Pernak-pernik Ya Jadi ada buku nih ya Itu Kadang-kadang dikasih Pernak-pernik Apa namanya itu Yang enggak penting Udah dikasih Apa dikasih Bunga Dikasih Dikasih Apa namanya Dikasih burung merpati Nah Apa Kemudian dikasih Gambar-gambar kupu-kupu Dan macem-macem Itu pun banyak Jadi intinya Untuk mengisi Untuk mengisi Halaman yang kosong Nah itu malah menjadi Distract buat anak Padahal fokus kita adalah Anak itu dia memperhatikan inti Misalnya Kita ingin Menunjukkan Misalnya Ini matahari Misalnya ada gambar matahari Matahari adalah Allah yang menciptakan Kemudian ini bulan Bulan adalah Allah yang menciptakan Kemudian misalnya Buku tentang Mengenal anggota tubuh ya Misalnya Gambar mata Ini adalah mata Ya Kamu punya mata Dengan mata kamu bisa melihat Allah yang menciptakan Ini adalah tangan Dan seterusnya Jadi Fokus ke Gambar utamanya Ya Karena kalau Dikasih banyak Pernak-pernik itu Malah anak terdistract Kemudian juga Yang gak kalah penting lagi adalah Kita harus tahu nih Penerbitnya Kemudian Untuk Apa Kemudian penulisnya siapa Dan kalau perlu Ya siapa yang Memurojaah buku tersebut Ada gak ahlinya Atau ustaz yang Memurojaah buku tersebut Karena kadang-kadang Dikawatirkan di buku-buku tersebut Ada hal-hal yang Keliru Ataupun yang berbahaya Untuk anak-anak kita Dikawatirkan di buku-buku tersebut Dikawatirkan di buku-buku tersebut Dikawatirkan di buku-buku tersebut